Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menunjukkan ini baru saya beli dua-duanya satu merek Samsung ini kapasitasnya 3500 mAh sedangkan ini merek Lito kalah kalau tidak salah ini kapasitas yang saya beli ini 3000 dan keduanya baru saya kosongkan menggunakan baterai tester seperti ini dan didapatkan untuk Samsung yang 3500 mAh pengukuran pertama saya sudah lakukan dua kali didapat 3380 mAh pengukuran kedua didapat 3390 sedangkan Lito kalah ini yang 3000 mAh pengukuran pertama didapat 2.990 pengukuran kedua didapat 2.995 jadi yang paling penting sebetulnya untuk mentes baterai bukan mengukur tegangan tapi kalian harus coba isi penuh lalu kosongkan seperti ini ini keduanya baru saya kosongkan kita ukur tegangannya ini yang Samsung terbaca 2,8 jadi bila kalian ukur baterai di atas tegangan 2,8 atau 4 volt bukan berartinya baterai ini bagus kalian dan harus cek kapasitas dengan cara dikosongkan Oh ya jadi ciri-ciri baterai bagus itu bila sudah kosong maka tegangannya akan naik sedikit karena ini saya tes tadi sampai tegangan terendah 2,6 volt kedua-duanya saya coba charger lagi kemudian ini saya sengaja saya buat yang 3 ampere chargernya jangan sampai terbalik yang Samsung dahulu jadi ciri-ciri baterai bagus kalian perhatikan sekali lagi saya katakan bila di charger walaupun arusnya sampai 3 ampere dia tidak boleh hangat apalagi panas jadi bila terasa hangat maka baterainya kualitasnya sedikit menurun paham ibu kemudian yang ini saya coba charger sebentar ini yang 3000 mAh saya coba charger ini juga 3 ampere pasti kemudian yang akan saya tunjukkan lagi yaitu kita tidak usah ragu saya matikan dahulu chargernya ini dihubungkan paralel jadi bila ini baterai 3000 mAh bila kita paralel berbeda tidak masalah ini saya coba paralel saja dan sampai terbalik jadi kesimpulannya semua jenis baterai bila diparalel tidak masalah atau dalam satu jenis baterai misalkan ini litium dengan litium jadi tidak boleh kalian paralel litium dengan Lightroom 4 walaupun kapasitasnya berbeda tidak masalah tidak ada yang dirugikan seperti ini saya contohkan saja walaupun kapasitas berbeda dengan status keduanya kosong secar jelas aja keduanya kalian perhatikan ini 3 ampere karena ini memang saya buat 3 ampere saya paralel tiga buah ingat sekali lagi ini diparalel tiap masalah oke untuk pembelian kedua baterai ini bisa kalian lihat pada link deskripsinya karena menurut saya ini keduanya bagus saya diamkan dahulu sekitar lima menit Oke setelah lima menit akan saya tunjukkan bahwa baterai bila diparalel yang sama tegangannya bukan kapasitasnya saya lepas aja keduanya Oke saya ukur yang ini dahulu yang Samsung 3,222 yang satunya lagi oke yang ditokalannya 3,22 atau 23 jadi dianggap sama sekali lagi bila baterai ke kalian paralel kalian jangan lihat mahnya jadi bebas berapa saja kapasitasnya jadi dia prosesnya menyamakan tegangan baik di charger maupun sedang digunakan paham ya Bro Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh